Halo teman-teman video kali ini saya akan memberikan tutorial cara pengoperasian atau cara mengatur suhu pada kulkas aqua jepen dengan seri magic cooling yang dimana kulkas ini menggunakan digital temperature control dengan layar touchscreen ya teman-teman untuk caranya ikutin saja videonya sampai habis langkah yang pertama kalian harus membuka kunci pengatur suhu pada kulkas ini dengan cara menekan selama tiga detik ya teman-teman jika sudah kebuka kalian tinggal atur kompartemen mana yang mau diatur suhunya dengan cara menekan tombol kompartemen ini Hai jika ingin memilih atau mengatur suhu bagian freezer pastikan lampu indikator yang nyala ini di bagian paling atas ya teman-teman seperti contoh ini jika sudah menyala lampu indikator yang di bagian atas kalian tinggal atur suhunya atau temperaturnya dengan cara menekan temperatur seperti ini ya teman-teman pastikan atau sesuaikan saja untuk suhunya kemudian untuk mengatur ruangan bagian pendingin kalian tinggal tekan kompartemen dan pastikan lampu indikator yang nyala di bagian yang bawah ya teman-teman seperti pada video ini kemudian tinggal tekan temperaturnya kalian tinggal sesuaikan saja untuk suhunya berikutnya untuk mengatur suhu bagian magic room kalian tinggal tekan kompartemen dan pastikan lampu indikator yang nyala di bagian kotak yang tengah ya teman-teman setelah itu tinggal tekan temperaturnya kalian tinggal setting suhunya disesuaikan dengan kebutuhan makanan yang ada di dalam magic room ini karena magic room ini bisa digunakan sebagai pendingin dan juga sebagai pembeku bisa diatur dari 5 derajat celcius sampai dengan minus 18 derajat celcius kulkas aku jepen dengan seri magic cooling seri sini ada beberapa mode otomatis yang bisa teman-teman gunakan caranya tinggal tekan function option kemudian kita pilih mode mana yang mau digunakan jika kalian ingin mengatur pendinginan ini secara cepat kalian tinggal atur di mode super cool dia akan mendinginkan dengan cepat secara otomatis kemudian mode yang kedua ada super fridge pembekuan yang cepat dengan secara otomatis tanpa harus diatur suhunya secara manual ya teman-teman mode yang ketiga ada soft fridge biasa digunakan untuk daging dan ikan ya teman-teman mode yang terakhir ada mode snow fridge yang biasa digunakan mode ini untuk minum-minuman favorit anda tetap segar ya teman-teman dan jika ingin mengunci bagian pengatur suhu ini kalian tinggal tekan selama 3 detik ya teman-teman dia akan kekunci secara otomatis dan tentunya sangat aman dari jangkauan anak-anak ya teman-teman dan jika ingin membukanya kalian tinggal tekan lagi selama 3 detik jadi seperti itu ya teman-teman cara pengoperasian atau mengatur suhu pada kulkas Aqua Japan dengan seri Magic Cooling series ini dengan layar digital tempat untuk kontrol dengan layar touchscreen itu saja video tutorialnya semoga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa bantu dan support channel ini dengan cara like dan tekan tombol subscribe nya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax